Film ini diawali dengan memperlihatkan pemuda yatim piano yang bernama Hans yang tumbuh besar di sebuah panti asuhan di kota Serui, Provinsi Papua. Dalam kesehariannya, ia hobi bermain sepak bola. Walaupun ia tinggal di daerah terpencil, tapi ia mempunyai cita-cita besar dalam hidupnya, yaitu ingin menjadi pemain sepak bola profesional yang terkenal di penjuru dunia. Demi menggapai cita-citanya itu, ia bergabung dengan klub sepak bola lokal di kota Serui. Pada suatu hari, Hans mengikuti turnamen sepak bola tingkat desa, dimana pada pertandingan itu Hans bermain sangat bagus, bahkan bisa mencetak gol, hingga membuat tim yang dibelanya itu keluar menjadi juara dalam pertandingan tersebut. Berkat penampilan apiknya itu, akhirnya ia dipilih oleh pencari bakat untuk direkrut salah satu tim sepak bola ternama di Jakarta. Hans yang memang sudah lama bermimpi ingin menjadi pemain profesional tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran itu. Walaupun sebenarnya, ia begitu berat meninggalkan panti asuhan yang telah berjasa membesarkan dirinya. Hingga keesokan harinya, dengan diiringi adik-adik dan mama panti asuhannya, ia pun berangkat menuju Jakarta. Setelah beberapa hari di Jakarta, ternyata kehidupan Hans berubah 180 derajat. Karir Hans sebagai pemain sepak bola profesional harus sirna setelah mengalami cedera parah yang menyebabkan kakinya pincang selamanya, hingga membuat dirinya menjadi seorang gelandangan di Jakarta. Bahkan untuk bertahan hidup pun, Hans seharus rela memungut beras yang berceceran dari karung untuk dicual pada pengepul agar mendapatkan uang guna membeli makanan. Ketika malam tiba, Hans memutuskan tidur di sebuah tempat kumuh yang berada di samping rel kereta api. Di malam itu, ia memegang sepatu pemberian ibu panti asuhannya. Hal ini membuatnya teringat kenangan indah bermain bola bersama teman-temannya sewaktu dipanti asuhan. Terlihat, Hans bersedih dengan kondisinya saat ini. Bahkan ia mengalami putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jembatan. Tapi usahanya itu gagal, hingga di pagi harinya, ia terlihat tergeletak di atas jembatan. Pada saat itulah, ia ditemukan oleh dua orang yang bernama Nasir dan Emak. Emak yang merasa kasihan berusaha membangunkannya dan mengajak Hans ke rumahnya. Karena merasa kelaparan, Hans pun mengikuti mereka berdua. Sesampainya di rumah, barulah diketahui bahwa Emak ternyata pemilik rumah makan padang. Yang dibantu oleh Nasir sebagai pelayan dan Parmanto sebagai juru masak. Tapi sayang, Parmanto tidak begitu suka dengan kedatangan Hans ini. Hal ini berbeda dengan Nasir yang tidak begitu mempermasalahkan kedatangan orang Papua tersebut. Kemudian Emak menyuguhkan seporsi gulik kepala ikan kakap untuk Hans yang memang sudah kelaparan. Tak hanya itu, Emak juga memperkenalkan Nasir dan Parmanto pada orang Papua itu. Perhatian Emak yang begitu baik ini membuat Hans terharu. Ditambah lagi lezatnya masakan gulik kepala ikan kakap seolah-olah membuat Hans kembali menemukan semangat hidupnya. Setelah selesai makan, Hans berinisiatif mencuci piring kotor di rumah makan itu. Karena ia tidak mau makan secara cuma-cuma. Namun Nasir melarangnya, tapi Hans tetap memaksa. Biar saya saja mencuci piring sebentar. Usai mencuci piring, Hans mengucapkan terima kasih pada Emak dan kedua pelayannya itu. Sekaligus pamit pergi dari rumah makan tersebut. Emak yang begitu kasihan pada Hans menyuruh Nasir mengikutinya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Di malam harinya, Emak menanyakan kondisi Hans pada Nasir. Nasir pun menjelaskan bahwa Hans sehari yang tidur di jalan dan dalam kondisi baik-baik saja. Di pagi harinya, Emak yang masih kepikiran akan kondisi Hans memutuskan berangkat ke pasar lebih awal sembari mencari keberadaan pemuda Papua itu. Dan setelah mencarinya di beberapa tempat, akhirnya Emak menemukan Hans sedang tidur di emperan Ruku. Kemudian Emak membangunkan Hans dan mengajaknya ke pasar untuk membantunya. Sebagai imbalan, Hans bisa makan gratis di rumah Emak. Dengan senang hati, Hans pun membantu Emak untuk pergi ke pasar. Iya, Bu. Sesampainya di rumah makan, Hans menaruk barang-barang Emak di dapur. Kemudian sebelum pergi, Emak memberikan sembungkus nasi pada Hans dan menyuruhnya kembali lagi di esok harinya. Di sisi lain, Parmanto yang memang sedari awal tidak suka dengan kedatangan Hans memprotes Emak terang-terangan jika kedatangan pemuda Papua itu hanya akan menambah beban, mengingat kondisi rumah makan yang lagi sepi. Namun Emak menjawab, daripada bayar kuli, lebih baik ia mengajak Hans. Keesokan harinya, Hans kembali lagi ke tempat Emak. Ia pun membantu pekerjaan dapur dan memperbaiki lantai dengan semen. Tapi di malam harinya tidak seperti biasanya. Sebelum pergi, Hans meminta uang pada Emak sebagai imbalan karena ia telah bekerja seharian di tempat itu dengan menyemen lantai dapur. Tapi Emak enggak memberikan uangnya karena ia tidak pernah berjanji akan memberikan uang mengingat Hans sudah mendapat upah makan di setiap harinya. Karena Hans terus memaksa membuat Emak tersulut api emosi hingga akhirnya ia mengusir pemuda Papua itu dari rumah makannya. Apa kamu bilang tadi? Saya minta uang. Yang penting kamu keluar dari rumah makan saya. Keesokan harinya, ternyata Hans tetap menunggu di depan warung Emak. Mengetahui hal ini, Nasir meminta Emak agar memberikan uang pada Hans agar ia segera pergi dari sana. Tapi ia tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak akan memberikan uang begitu saja karena ia ingin mengajarkan pada Hans untuk bekerja keras dan tidak terlalu memikirkan uang. Karena menurutnya uang akan cepat habis. Kemudian karena merasa kasihan, akhirnya Emak memperbolehkan Hans bekerja dan tidur di sana. Walaupun sebenarnya keadaan rumah makan sedang memprihatinkan. Bahkan Nasir setiap hari harus membuang sisa nasi karena tidak habis terjual. Mulai malam itu, Hans menginap di rumah makan padang itu dan resmi bekerja sama Emak. Dan sudah pasti, Parmanto adalah orang yang paling tidak setuju dengan keputusan Emak ini. Kurang makan sedang lah. Ambo lah banget sih. Beberapa hari kemudian, tepatnya di depan rumah makan padang milik Emak, terlihat sebuah bangunan baru yang cukup besar. Tapi mereka tidak tahu untuk apa bangunan itu. Ini mereka ini mau bangun apa? Di malam harinya, saat sedang santai, Emak menceritakan pada Hans bahwa dulu di padang, ia bersama keluarganya mempunyai rumah makan yang cukup megah. Namun akhirnya, mereka menjadi korban gempa besar, di mana suami dan anaknya meninggal dunia akibat bencana alam tersebut. Kemudian, ia bersama Nasir dan Parmanto merentau ke Jawa dan memulai usaha dari nol. Usai bercerita, tanpa sepengetahuan Nasir dan Parmanto, Emak memberikan uang pada Hans untuk beli baju baru, mengingat Hans hanya memakai baju yang sama setiap harinya. Hingga keesokan harinya, Hans terlihat sudah memakai baju barunya. Setelah itu, tepatnya di dapur, Hans terlihat sedang membuat makanan khas timur yang bernama ikan kuah kuning. Karena merasa penasaran, Emak menghampiri Hans dan mencicipi masakan tersebut. Pada saat itulah, Hans menceritakan pada Emak, awal mula dirinya menjadi gelandangan di Jakarta. Bahwa saat Hans menjadi pemain sepak bola, kakinya mengalami cedera para saat bertanding. Tapi klub tempatnya bermain tak mau bertanggung jawab untuk mengoperasi kakinya, dengan alasan biaya yang akan dikeluarkan terlalu mahal, hingga mengakibatkannya dipecat dari klubnya tersebut. Kemudian, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan itu, ia tidak berani pulang karena malu pada teman-temannya. Di malam harinya, karena kondisi rumah makan yang semakin sepi, Emak menyarankan pada Nasir dan Parmanto untuk lebih hemat lagi. Mendengar hal ini, Parmanto mengatakan, jika ingin lebih hemat, Hans harus keluar dari tempat ini. Ucapan Parmanto ini membuat Emak tersinggung, hingga memicu percekcokan di antara mereka berdua. Bahkan membuat Parmanto pergi dari rumah makan tersebut. Keesokan harinya, saat Emak dan Hans ingin berangkat ke pasar, ternyata bangunan megah yang ada di depan warung emak itu terlihat sudah jadi. Dan ternyata, bangunan itu akan dibuka untuk restoran, yang khusus menyediakan menu makanan padang juga. Menyadari ada saingan, saat belanja di pasar, Han menyarankan, agar emak menjual gulai kepala ikan kakap seperti yang disuguhkan pada dirinya beberapa hari yang lalu itu. Mengingat harga ikan lebih murah daripada harga daging. Tapi emak tak meresponnya. Kenapa kita tak jual gulai kepala ikan saja? Emak juga bingung. Sesampainya di rumah, ternyata Parmanto belum juga kembali dari ngambeknya. Karena tak ada juru masak lagi, terpaksa emak mengajak Hans ke dapur dan mengajarinya cara masak yang benar. Dari sinilah Hans mendapat pengalaman berharga bagaimana cara membuat makanan yang mengandung cita rasa yang sangat lezat. Kau ingat ini ya, aku aduk terus bergumpal-gumpal seperti kai kambing. Di siang harinya, terlihat Hans sedang melayani orang-orang yang datang untuk makan. Di tengah melayani pelanggan, tiba-tiba Parmanto datang dengan marah-marah sampai-sampai membuat orang-orang di sana menyaksikan kejadian itu. Parmanto sudah tidak betah lagi tinggal di sana karena ia menganggap bahwa kehadiran Hans telah membuatnya kehilangan pekerjaannya sebagai juru masak. Di tengah kemarahan, Parmanto langsung mengemasi pakaiannya dan pergi dari warung emak. Beberapa hari kemudian, restoran megah yang ada di depan warung emak itu telah resmi dibuka. Terlihat banyak orang yang berkunjung ke restoran megah itu. Karena penasaran, Hans, Nasir, dan emak mendatangi restoran tersebut dan mencoba menu di sana. Setelah merasakan makanan di sana, emak terlihat terkejut karena rasa masakan itu sama persis dengan resep yang ia miliki yang ia ajarkan pada Parmanto. Karena penasaran dengan juru masaknya, emak memberanikan diri masuk ke dapur restoran itu. Betapa terkejutnya emak saat mengetahui ternyata juru masak restoran itu adalah Parmanto. Hal ini membuat emak mengecam perbuatan Parmanto dan menganggapnya sebagai pengkhianat karena telah mencuri resep darinya. Namun Parmanto dengan cengengisan mengatakan bahwa ini sama-sama usaha. Sesampainya di rumah, dirasa keberadaan warung emak terancam bangkrut akibat restoran tersebut, Hans mengusulkan agar emak menjual gulih kepala ikan kakap karena menu itu tidak ada di restoran tersebut. Namun emak menolaknya, tapi Hans terus memaksa hingga mengakibatkan emak emosi dan mengatakan, jika Hans tidak mengetahui apa arti masakan gulih kepala ikan kakap itu buat emak. Karena tetap keras kepala, akhirnya emak mengusir Hans. Di malam harinya, karena masih merasa kasihan, emak menyuruh Nasir untuk mencari Hans. Kemudian setelah ketemu, Nasir menceritakan pada Hans bahwa emak tidak ingin menjual gulih kepala ikan kakap karena menu itu adalah masakan kesukaan anaknya yang telah meninggal dunia. Dimana saat emak memasak menu itu, ia selalu teringat dan bersediakan kematiannya. Setelah itu, Nasir membujuk Hans untuk kembali ke warung emak. Keesokan harinya, terlihat emak dan Hans telah berbaikan. Kemudian emak kembali mengajarkan Hans cara memasak makanan padang yang baik. Di pagi harinya, saat belanja ke pasar, emak dan Hans bertemu dengan Parmanto. Pada saat itulah, emak bertambah kecewa karena daging terbaik di tempat langganannya sudah diborong oleh Parmanto dengan mengatasnamakan emak. Mengetahui hal ini, Hans langsung naik pitam dan mengejar Parmanto guna menegurnya. Mengetahui kepedulian Hans ini, akhirnya emak berbesar hati dan menuruti permintaan Hans untuk memasak gulai kepala ikan kakap. Pada saat itulah, emak mengajarkan Hans cara memasak gulai kepala ikan kakap sebuah menu yang tidak mengajarkan pada Parmanto. Setelah selesai memasak, mereka mulai menjual menu tersebut. Dan tanpa diduga berkat menu baru itu, secara perlahan warung emak mulai rame. Bahkan mengakibatkan restoran tempat Parmanto bekerja menjadi sepi pengunjung. Keesokan harinya, saat tiba waktu subuh, Hans mencoba membangunkan emak. Tapi ternyata emak tidak bisa bangun karena dirinya sedang sakit. Hingga di hari itu, Hans terpaksa belanja ke pasar seorang diri. Di sisi lain, melihat warung emak semakin rame dan restoran tempatnya bekerja semakin sepi, Parmanto merasa penasaran hingga menyuruh seseorang untuk membeli masakan di warung emak. Dan saat Parmanto memakan masakan gulih kepala ikan kakap itu, ia langsung bersudi dan menangis karena teringat masa lalunya ketika masih bersama emak. Di malam harinya, Nasir terlihat senang karena mendapat pesanan makanan dalam jumlah yang banyak untuk acara pernikahan. Terlihat emak merasa sangat bersyukur akan nikmat ini dan bertambah semangat untuk terus bekerja. Sampai-sampai ia memaksakan diri untuk memasak walaupun sebenarnya belum pulih seratus persen. Bahkan ia menyuruh Nasir dan Hans untuk beristirahat terlebih dulu sementara dirinya tetap di dapur sendirian sampai larut malam. Keesokan subuhnya, Hans segera bangun serta langsung mengecek kondisi dapur. Saat ditulak ia terkejut karena emak ditemukan dalam kondisi pingsan. Seketika itu juga Nasir membawa emak ke rumah sakit dengan sebuah mobil. Setelah itu, Hans kembali lagi ke dapur untuk memasak goleh ikan kakam dengan jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi pesanan. Namun, karena pesanannya begitu banyak, Hans merasa kesulitan untuk menyelesaikan seorang diri hingga ia mengalami kebingungan. Di tengah kebingungan, tanpa diduga, ternyata Parmanto datang dan meminta maaf serta menyampaikan penyesalannya atas apa yang telah ia perbuat pada Hans dan emak. Hans yang memang baik hati langsung menerimanya dan menyuruh Parmanto untuk melubahkan semua itu karena sebagai manusia pasti tak lepas dari kehilafan. Setelah berdamai, Parmanto membantu Hans memasak di dapur. Dan tak lama kemudian, sekembalinya dari rumah sakit, Nasir terlihat terkejut melihat Parmanto ada di dapur bersama Hans. Di tengah sibuknya menyelesaikan masakan, Nasir dan Parmanto masih diam satu sama lain. Sampai akhirnya, Hans bercanda dan membuat Nasir dan Parmanto tertawa hingga membuat mereka berdua akrab lagi. Berkat bantuan Parmanto ini, akhirnya pesanan bisa selesai tepat waktu. Hans pun mengucapkan terima kasih pada Parmanto. Dan tak lama kemudian, Parmanto pamit untuk kembali ke restoran tempatnya bekerja. Di siang harinya, emak telah kembali dari rumah sakit dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian, Hans menceritakan pada emak bahwa tadi pagi, Parmanto datang dan membantunya memasak. Tak hanya itu, Hans juga menyarankan agar emak tidak lagi bermusuhan dengan Parmanto. Terlihat, emak begitu senang dengan kabar ini. Kemudian, Hans yang sudah merasa damai dengan kehidupannya, segera menelpon ibu panti asuhannya di Papua untuk mengabari kondisinya di Jakarta. Usai menelpon inilah, Hans merasa senang karena telah menemukan takdir hidupnya sebagai juru masak yang handal. Walaupun sebelumnya, ia bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional. dan sayangnya, film pun sudah tompes. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.